Informasi dari dunia olahraga, setelah menunggu 15 tahun, tim nasional Indonesia akhirnya akan tampil pada putaran final Piala Asia 2023. Kepastian itu diraih setelah skuad Garuda melibas Nepal 7 gol tanpa balas dalam laga terakhir kualifikasi Grup A. Bertanding di Stadion International Jabir Al-Ahmed Kuwait, Rabu Dinihari waktu Indonesia, 7 gol tim nasi Indonesia dicetak Dimas Derajat, Witan Sulaiman, Fahruddin Arianto, Sadil Ramdhani, Elkan Baget, dan Marcelino Ferdinand. Hasil ini membuat Indonesia mencapai finish kedua pada babak kualifikasi Grup A dengan 6 poin, selisih 3 dengan juara Grup Yordania. Shin Taeyong menjadi pelatih pertama sejak Ivan Kolev pada 2003 yang mampu membawa tim nasi Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia lewat jalur kualifikasi. AFC masih membuka pengajuan tuan rumah Piala Asia 2023 setelah Tiongkok mundur akibat pandemi COVID-19. Indonesia termasuk negara yang mengajukan diri. Indonesia termasuk negara yang mengajukan diri.